Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sambelnya jos, bahan-bahannya tak terkira enaknya dari sumber-sumber alami yang mengandung vitamin. Sayur-sayur, ada kentang, timun, terus daun apa itu namanya Pak? Daun selada, tahu tempe, tahu gel alias kecambah, bumbunya dari kacang yang dicampur dengan pokoknya jos oke. Oke, disatukan dalam piring. Nah, sajian terindah seperti lagu, lantas dituang, ditaruh kerupuk bawang. Wah, makan apa Bu? Makan, gaduh-gaduh Pak. Jempol dong Bu, mantap. Tidak ada dua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! lain daripada yang lain lain daripada yang lain bu Vita sudah mencoba kesana kemari jodoh memang tidak lari kemana tempat yang dekat dari rumah dan sering dilewati dengan makan gaduh-gaduh tadi ada satu pelajaran yang kita petik yaitu tentang keberanian di dalam hidup kita di dalam memilih segala macam pilihan terkadang kita menyempatkan diri untuk membuat pilihan alternatif memang ada yang menggaduh-gaduhkan seluruhnya menjadi satu masam namun bila tidak harmonis itu dapat menjadi masalah sehingga sehingga dengan demikian prinsip harmonis itu penting satu contoh adalah ketika di dalam ayat-ayat kitab suci agama apapun ada ayat dan ayat yang lain yang saling kelihatan bertentangan sebetulnya itu hanya merupakan suatu paradoks di mana ada semua itu dan semuanya juga boleh terjadi ada khususnya di dalam hal ini dengan agama yang dekat dengan saya yang menyebabkan di dalam konsep banyak yang berbeda karena penafsirannya berbeda antara satu orang dengan orang lain apalagi sejak zaman protestan di mana kaum awam mempunyai kebebasan untuk menafsirkan ayat alkitab akibat pengaruh humanisme individualisme yang muncul dengan munculnya kembali filsafat Yunani kuno yang dalam versi nafsir baru diantaranya Neo-Platonisme sahabat pelatuh yang mengalami kebaruan di Eropa pada zaman renaissance hal ini yang menyebabkan banyak pertentangan antara satu aliran dengan aliran lain seiring berkembangnya dengan protestanisme yang berkembang dari Luteran ada Swigli ada Calvin muncul baptis nabaptis dan lain sebagainya sampai turunan-turunan yang sekarang mengalami zaman demi zaman metodis adventism sampai abad ke-20 dengan karismatik sebelumnya ada pentakosta atau pantecosta dan sebagainya bahkan sampai aliran-aliran yang cukup jauh yang kemudian disebut sebagai sektor kepindahan oleh kaum protestan sendiri nah itu semuanya oleh karena penaksiran dari firman-firman itu yang tidak harmonis satu dengan yang lain padahal firman itu tentu mempunyai tugas mengharmoniskan manusia kehidupan manusia mengharmoniskan ketika didapati firman-firman itu sendiri terkesan tidak harmonis maka kita harus sikap bijaksana bagaimana sesungguhnya tugas kita adalah mengharmoniskannya dan itu dalam sejarah ternyata cukup terbukti dan dapat dilakukan oleh karena penaksiran dari firman Tuhan alam tetap itu sendiri sesungguhnya banyak pendekatan termasuk pendekatan kontekstual berdasar kontekstual dan disitu ada faktor tafsir berdasar bahasa aslinya dan dari bahasa asli itu bandingkan satu dengan yang lain sehingga pemaknaan terjemahan terjemahannya tidak mengalami degradasi yang terlalu jauh karena ternyata perkembangan perkembangan bahasa memang berbeda-beda satu dengan yang lainnya dan itu membuat satu pemaknaan bahasa terkadang tidak begitu tepat seperti yang dimaksud oleh bahasa aslinya contoh yang paling mudah dihadapi adalah soal bahasa kita sendiri setiap hari sering di dalam komunikasi baik tulisan maupun tulis harus ada penjelasan yang dimaksud dengan arti kata-kata disinilah kotaknya makanan gadu-gadu tentu tidak sekedar menggadu-gadu atau mencampurkan satu dengan lain tanpa ada harmonisasi tentu ada aliran makanan yang tidak dapat dicampur dengan gadu-gadu itu walaupun kemudian ternyata menimbulkan sensasional tetapi makanan itu sesungguhnya bertolak belakang misalnya ketika muncul jenis-jenis makanan yang spekta dan sensasional di dalam sajian antara lain adalah rujak dicampur dengan tembakau rujak itu enak dan bagi sebagian orang tembakau itu juga enak ini di dalam bahasa jawa sejak dulu sudah ada contohnya tembakau enak dicampur dengan rujak seko enak hasilnya bakau enak bakau enak seko enak seko enak mencampur dan ini york ramena seperti itu sebuah tafsiran budaya yang cukup membantu kita dalam menghadapi ketidaktentua dan ketidakpastian yang penuh dengan kontradaksi dan kontroversi selamat menikmati selamat menikmati